Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya Di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja Amin Saudara, video kali ini saya mau bagikan bagi kita cuplikan video Bagaimana saudara geger Kembali lagi seorang Egi Suncana Yang menyampaikan suatu permohonan kepada Hakim Supaya agama yang tidak sesuai dengan katanya seperti Pancasila Yaitu ketuhan yang maesah Dan di mana di sini beliau mengatakan hanya Islamlah yang memiliki ketuhan yang maesah Dan agama selain daripada Islam harus diubarkan Saudara, ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa Sebelumnya, kita sewa dan cuplikan seperti apa cuplikannya Berikut cuplikan Selamat menonton Tentang semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tadi disebut nama saya Setelah konteksnya dengan keterangan pemerintah Saya ingin memperjelas Apakah dia punya pemerintah terhadap keterangan saya Itu setuju atau tidak Bukan begitu Nah makanya pura jelas Jadi tadi saya katakan begini Dalam perkara permohonan Itu kan ada jawaban dari pemerintah Nah jawaban pemerintah itu disampaikan sudah pada perkara 38 dan seterusnya Ini ada perkara yang kita gabung Perkaranya Pak Egi Perkara 58 Apakah keterangan pemerintah itu Mau ditambahkan atau sama dan dianggap sama Dengan permohonannya Pak Egi Ternyata pemerintah menjawab Keterangan itu juga berlaku untuk perkara 58 Kalau itu yang dimaksud Tidak menjawab Apa yang kita buat waktu Ada sinang dengan Pak Balaguna dan Pak Anwar Usman Karena Maka kalau itu keterangannya Dan menjawab tentang saya Tidak pas Berarti kan sebetulnya pemerintah itu yang lemah Tidak menjawab Kan malah tidak masalah kan Karena konsekuensinya serius yang mulia Seriusnya begini Dengan hormatnya Secara ilmu hukum Kita kan mendasarinya kepada dataran keilmuan Judicial review kan itu basisnya Nah oleh karena itu Kalau perpu ini dikabungkan Apalagi banyak permintaan terkait juga Dinyatakan sebagai berketuatan hukum Dan mengikat Maka konsekuensi hukumnya Siapapun atau apapun Ajarannya yang bertentangan dengan Pancasila Harus dibubarkan Iya Nah Kan begitu konsekuensinya Iya Nah pertanyaan seriusnya Ada gak ajaran lain selain Islam Tentang ketuhanan yang maha esa Itu bertentangan Nah itu serius Berarti pemerintah harus membubarkan ajaran lain selain ajaran Islam Karena tidak sesuai dengan Itu kan Pemohon Ya oleh karena itu Itu harus dijawab ya Ya itu terserah pemerintah Mau jawab atau tidak Terserah pemerintah Jadi kalau pemerintah Memang terserah Tapi konteks memutuskan nanti jadi Diterima atau tidak Nah itu nanti kita yang menjelis Nah kita minta Mohon konsekuensi hukum itu sangat serius Baik Terima kasih Pak Egi Silahkan duduk Ya jadi nanti pemerintah Sekali lagi saya tegaskan Jawaban yang sudah disampaikan Di dalam persidangan perkara-perkara dahulu Berlaku juga untuk jawaban kepada permohonan 58 Demikian yang muna Baik Terima kasih Jadi dalam perspektif hukum Mungkin saya berbeda dengan yang lain Karena saya melihat dari sisi Substansi ajaran dari Pancasila Yang pertama ketuhanan Maha Esa Itu sangat jelas Sesuai dengan tawhid dari ajaran Islam Nah pengetahuan saya Mungkin terbatas Tapi boleh diuji secara intelektual Tidak ada ajaran selain Islam Ingat ya garis bawahi Selain Islam Yang sesuai dengan Pancasila Selain Islam bertentangan Karena Kristen Trinitas Hindu Trimurti Buddha sepengetahuan saya Tidak punya konsep Tuhan Ya Kecuali dengan proses Amitabah dan Apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama Jadi Ajaran-ajaran lain Yang selain Islam Bertentangan di dalam sila pertama Maka saya sudah ingatkan tadi Konsekuensi hukum Jika perpu diterima Maka hukum berlaku Berkekuatan hukum tetap Dan mengikat Maka konsekuensi hukumnya Ajaran selain Islam harus dibubarkan Jadi sudah saya sampaikan di depan Hakim Dan saya minta Perminta jawabnya apa Kata Hakim Pemerintahnya lemah Bisa jawab Ya sudah Itu yang kita dengar semuanya Tidak menjawab Berarti membenarkan Apa kritik Jawabannya Hah Kenapa Terkenaan perpu Apa kritiknya Ya kritiknya itu tadi Saya bukan kritik dalam arti yang Negatif kepada pemerintah Tapi ini bicara tentang konsekuensi hukum Kalau konsekuensi hukum Bahwa perpu itu sudah diberlakukan Maka konsekuensinya Ajaran selain Islam Kan bertentangan dengan sila pertama tadi Juga bertentangan dengan kematimukan Juga bertentangan dengan kematimukan Maka harus dibubarkan Oleh karena itulah Nah ini pentingnya Hadirnya saya dan kawan-kawan Jangan diberlakukan perpu ini Kalau diberlakukan Persatuan Indonesia pecah Pasti pecah Karena kita nuntut yang ajaran selain Islam Harus dibubarkan Gitu Islam justru mengajarkan Lakum din hukum Wali adi Agamamu agamamu Agamaku agamaku Ini justru yang membela Ajaran lain selain Islam Untuk tetap berlaku Kalau mengacu hanya kepada perpu Gak boleh berlaku Gitu loh Makanya kita minta Ditolak Gitu Tapi kalau diberlakukan juga Karena mungkin kebodohan Dan kelemahan pemerintah Maka Kami nuntut Ajaran selain Islam Harus dibubarkan Agama lain dibubarkan saja Ini satu kalimat yang sangat kontroversial Dan ini bisa memicu Pemahaman yang Berbeda-beda nanti Saya ini Seorang muslim Maka secara pribadi Saya harus terus belajar Mendalami agama saya Dan mempraktikannya Dalam kehidupan sehari-hari Bagi saya pribadi Tidak cukup waktu Untuk Membicarakan Dan membahas Agama selain Islam Paling pun mungkin Segera baca-baca ya Untuk nama pengetahuan Tapi bukan berarti Harus Mereka dibubarkan Ya kalimat-kalimat ini kan Bisa memecah Belah persatuan Indonesia Kalau saya melihatnya Jadi mohon maaf Bang Egi Sudjana Kali ini mungkin Kita berbeda pendapat Terkait ini Karena apa Saya sebagai seorang nasionalis Yang beragama Islam Tentunya ingin negara ini Tetap menjaga persatuan Indonesia Dari berbagai suku Agama dan ras Etnis Serta golongan Jadi kalau Bang Egi Sudjana Membuat pernyataan begini Ini Bagi saya ini keliru Dan ini sangat berbahaya Atas kelangsungan Persatuan Indonesia Namun disitu juga Saya sampaikan tadi Bang Egi Sudjana Sudah bilang Mungkin inilah Ilmunya masih kurang Ada pengakuan begitu Kalau memang Ilmu kurang Ya agar berhati-hati lah Ya negara kita ini Negara yang Kalau mau berbicara sejarah Negara ini kita Berdirinya tahun 1945 Sebelumnya adalah Bukan negara Indonesia Tapi berbagai Kerajaan-kerjaanan Kesultanan Suku-suku Dan kita tahu Bahwa Islam mengajarkan kita Suatu kebaikan Dan semua orang tahu lah Itu yang saya pahami Dan bisa jadi Di agama-agama lain Sama mengajarkan Tentang kebaikan Jadi saya Juga berharap Kepada Bang Egi Sudjana Agar Lebih baik Urusin Agama yang kita anut Untuk memperdalam Agama yang kita praktikkan Sehari-hari Daripada Senantiasa Di depan publik Berbicara seperti ini Mengatakan Agama lain Bubarkan saja Ini akan menjadi Kontroversial Ya Karena itu tadi Pancasila Dengan adanya Pancasila Disitulah wadah Adanya disebut Toleransi Antara umat Antara umat beragama Yang lintas agama Jadi saya juga Heran kok Sekarang ini Sepaling senang Kita ini membahas Masalah perbedaan agama Bukannya yang kita bahas Bagaimana bangkit bersama Membangun ekonomi Terbebas dari Penjajahan-penjajahan Ekonomi Akhirnya nanti Diramai lagi Yang begini-begini Nah Sedara itulah dia Cuplikan Baru saja kita mendengar Cuplikan tadi Sedara Itulah yang dilakukan Oleh E.G. Sujana Bagaimana Kalau kita lihat E.G. Sujana ini Adalah orang-orang Yang begitu Tidak suka Terhadap Kristina Bahkan pernah Beliau menghina Dan mengatakan Dengan jelas Bahwa Kristina itu katanya Seperti babi Katanya Dan dari perkataannya itu Kita bisa melihat Bahwa beliau sedang Mengucarkan Kebencian Dan dia benci Kekristina Padahal dia Tidak tahu Bahwa Kristen juga Adalah manusia Dan Kristen Adalah ciptaan Tuhan Sama seperti dia Adalah ciptaan Tuhan Maka Bapak Jokowi Pernah mengatakan Jangan Engkau Pernah Menganggap dirimu Lebih benar Dari Orang lain Karena ini Adalah sesuatu Yang berbahaya Kalau kita Menganggap diri kita Lebih benar Dari orang lain Maka kita Akan Berkata Orang itu Kapir Orang itu Haram Akan ada Di dalam dirinya Penghakiman Yang selalu Menghakimi Orang lain Itu sebabnya Dari tempat ini Saya sampaikan Kepada Bapak E.G. Sujana Yang terhormat Stoplah Untuk mencari Provokator Di Indonesia Karena Indonesia Adalah Bineka Tunggal Ika Walau berbeda-beda Tapi kita Tetap Satu cu Inilah yang perlu Dipertahankan Di negara Republik Indonesia Dan mengenai Yang dikatakan oleh Bapak E.G. Sujana Bahwa Kristen Itu katanya Tidak memiliki Tuhan Yang Maha Esa Itu adalah Salah Dan Tadi dia mengatakan Menyinggung sedikit Bahwa dia hanya Memiliki ilmu sedikit Hari ini Sampaikan kepada Bapak E.G. Sujana Saudara-saudara juga Menonton video ini Bahwa Kami kekristianan Bukan menyembah Tiga Tuhan Karena Tuhan yang kami Semembah Bukalah tiga Tapi satu Yesus adalah Allah Yang Esa Rok Kudus adalah Allah Yang Esa Dan Allah Bapak Adalah Allah Yang Esa Sama seperti Kita katakan Seperti Teh manis Teh manis ini Saudara Ya terbuat dari Seperti Air putih Dan bubuk teh Dan dicampur juga Dengan gula pasir Dan ketika ini Diaduk-aduk Maka Terciptalah Namanya Teh manis Saudara kasih Tuhan Kenapa bisa dikatakan Teh manis Karena ada bubuk teh Dan ada Gula pasir Dan juga Ada Air putih Sehingga Menjadi disebut Teh manis Begitu juga Dengan Allah Bapak Allah Anak Dan Allah Rok Kudus Ketikanya adalah Esa Allah yang satu Yesus adalah Sang Firman Dan Rok Kudus adalah Roh Tuhan Dan Allah Bapak Adalah yang mengutus Itu semua Kiranya lewat Pesan singkat Yang saya sampaikan Saudara Dimana pun berada Khususnya Bapak Iki Sujana Mengerti akan hal ini Dan jangan lagi Mau membuat Gaduh Bangsa Indonesia Karena kita Mengasihi bangsa Indonesia Dan kita berdoa Bangsa ini Semakin diberkati Dan bersatu Bersatu kita teguh Bercerai kita runtuh Kiranya Lihat video ini Kita diberkati Tuhan memberkati kita Salam